Persiapan SEA Games 2023 Kamboja, Timnas Indonesia U22 akan melakoni laga kedua uji coba melawan Lebanon pada minggu tanggal 16 April tahun 2023. Duel Timnas Indonesia U22 vs Lebanon akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kabar kurang mengenakan datang kepada skuad asuhan Indra Syafri. Pasalannya, dua pemain asal PSM Makassar, Ramadhan Sanata dan Ananda Raehan harus absen lantaran membela klubnya dalam laga terakhir Liga 1. Besok, Sabtu, Raehan, Alif, dan Ramadhan, Sananta akan kembali ke klubnya, ucap Indra Syafri, dan akan kembali lagi ke Timnas Indonesia U22 tanggal 17 April tambahnya. Tidak hanya itu, skuad Indra Syafri pun harus kehilangan keeper utama Timnas Indonesia U22. Hernando Ari dipastikan mengalami kelelahan karena ia juga bermain untuk Persebaya Surabaya ketika laga terakhir lawan Dewa United, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Pemain tambahan di laga kedua nanti dipastikan datang dari Persija Jakarta yakni Muhammad Ferreri, Donitri Pamungkas, Rio Fahmi, dan Witan Sulaiman. Namun demikian, mereka juga dalam kondisi kelelahan karena baru saja membela Persija saat mengalahkan PSS Sleman 5-0 pada Sabtu malam. Sementara itu, dua pemain abroad Marcelino Ferdinand dan Pratama, Arhan pun belum bisa bergabung saat laga kedua lawan Lebanon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!